Ada apa? Clown Time Floor! Halo everyone! Pertama-tama kita harus siapin Water Terus nanti growing animalnya seperti ini Kita masukin ke dalam air Setelah itu kita masukin water beetsnya Ini sebelum jadi besar, water beetsnya kecil-kecil Terus Mami tuang ke tangan kamu ya, Clay Habis itu diapain water beetsnya? Water beetsnya diapain? Digedein Wow, sudah banyak ini ballnya Lalu water beetsnya kita tuang ke dalam air Setelah itu kita tunggu Ini hasil setelah 1 jam Dan setelah 6 jam Tada! Water beetsnya sudah jadi? Bigger Bigger Growing animalnya juga sudah jadi besar ya? Iya Jadi kita sudah bisa main? Ball Bisa main water beets Adakah kamu siapin? Ya Mari kita bermain Oke It's water beets I got a beetle Wow, I got a animal Di mana? Let me see Wow, I'm so happy What is that? Seahorse Let me see Seahorse Ini sudah gendut? Siapa yang sudah gendut? Ini sudah gendut? Ini sudah gendut, ininya Oke Ini sudah gendut A spider Bolehkah kamu mencari? Apa? Apa? Apa nomor? Apa yang kamu dapat? 8 8 8 Let's find another nomor Wow, it's number 8 Is that number 8? This is number 6 6 Okay What number is this? 3 4 3 Oh, it's not like that That's a cube for zebra What is that? Let me see A for zebra This is Z Z is Z Z for zebra For Popo What is popo? No Paya tambahnya popo P P Popolis This is P What is that? Number 3 You ready? Close your eyes Okay, okay I'm close my eyes What is that? Zero 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 numbers Zero numbers Dengan bermain water beat seperti ini adalah salah satu wadah dari sensory play yang dapat melatih perkembangan otak anak loh dan juga bisa membuat anak lebih mengenal tekstur dan juga warna Lalu manfaat lain yang gak kalah penting dengan bermain bersama anak juga meningkatkan bonding antara anak dan orang tua Selamat mencoba ya para nomba subscribe Until next time Bye 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 please Terima kasih.